Intro Bila merujuk pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan visi pemerintah Kabupaten Bandung maka kebijakan penerapan teknologi informasi menjadi bagian pengembangan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saib. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerapkan kebijakan pemanfaatan aplikasi berbasis web di seluruh desa di Kabupaten Bandung yaitu Open SID sebagai pendukung pelayanan pemerintah desa. Open SID merupakan aplikasi website yang dikembangkan secara open source dan telah digunakan oleh lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia dan dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi desa. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Bandung terdiri dari 270 desa yang tersebar di 31 kecamatan dan menjadikannya Kabupaten kedua terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogot. Dalam rangka penerapan pemerintahan berbasis e-governance, pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data menjadi perhatian khusus untuk dilaksanakan. Sampai saat ini penyebaran internet di Kabupaten Bandung menggunakan jaringan metronet fiberoptik yang disebar ke seluruh kecamatan. Selain sebagai saluran keterbukaan informasi publik, website desa dijadikan perangkat pendukung pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik desa yang terintegrasi karena di dalamnya telah memuat berbagai fitur seperti manajemen data kependudukan, profil dan potensi wilayah, data keuangan dan statistik desa, pengelolaan surat dan peraturan desa, SMS Gateway, layanan mandiri desa, serta berbagai fitur lainnya yang dapat dikembangkan secara mandiri. Sebagai bentuk keseriusan kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan Open SID, Diskom Info Kabupaten Bandung menyediakan beberapa tenaga pendamping yang bertugas memberikan bimbingan, pemeliharaan, dan pengembangan website desa, serta optimalisasi pelayanan pemerintah desa berbasis IT. Diharapkan ke depannya penggunaan website desa tidak hanya sebagai sarana penyajian data dan informasi, namun website desa dapat menjadi wahana yang efektif bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk dapat lebih mempromosikan berbagai potensi dan sumber daya unggulan yang dimilikinya dalam rangka peningkatan kemampuan ekonomi di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung. Terima kasih telah menonton!